Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Alucerita Film Dan bagaimana kabar kalian? Pastinya, Mimin selalu doakan agar kalian baik dan sehat selalu Untuk kali ini, Mimin akan merugum sebuah film dong hua yang berjudul Heart Record of Immortal Journey to Immortality Untuk season yang kedua ya, semoga kalian terhibur untuk menontonnya Oke guys, tidak berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alut ceritanya Di episode season kedua ini, cerita diawali dari wilayah Gunung Lingshau Tepatnya sebelum ujian terlarang suesi Seorang cultivator yang bernama Zong Wu dari Gunung Lingshau Sedang merayakan pesta malam bersama pengikutnya Tiba-tiba mereka semua pun pingsan terkena racun dari seorang tuan muda Dari sektor roh hantu yaitu Wang Chan Kecuali Zong Wu yang tidak pingsan karena ia adalah pengikut setia dari tuan muda Wang Chan Ia pun memberi hormat kepadanya Lalu tuan muda Wang Chan mengatakan kepada Zong Wu Kalau Zong Wu melakukan pekerjaan dengan baik Ia menanyakan tentang murid dari Gunung Roh Bintang Apakah semua muridnya berpartisipasi dalam ujian tempat terlarang Zong Wu pun menjawab Kecuali beberapa siswa baru Mereka semua kekuatan utamanya juga di pihak tuan muda Wang Chan Tuan muda Wang Chan pun meminta kepada Zong Wu dalam perjalanan ke tanah terlarang Adalah untuk menarketkan ketujuh faksi Dimulai dari murid elit di ranah pemurnian Qi Lalu Zong Wu mengatakan kepadanya Kalau ia bertemu dengan seorang cultivator dari lembah Wang Feng Identitas aslinya adalah anggota dari sekte Qian Zhu Ia ingin mendapatkan penampungan dari tuan muda Wang Chan Tuan muda Wang Chan pun meminta Zong Wu untuk melakukannya Dan satu tahun setelah ujian di tanah terlarang suesi Dari kediaman Han Li di lembah Wang Feng Han Li mencoba membuat ran tingkat tinggi Dengan bahan-bahan langka Namun ia selalu gagal Dan ia akan mencoba mengendalkan kesempatan yang terakhir kalinya Han Li teringat dengan barang-barang milik senior Yi Yang ia ambil di saat seniornya mati Dan barang tersebut adalah sebuah buku Di saat Han Li mencoba membuka buku tersebut Ternyata buku itu adalah buku dari sekte Qian Zhu Dan buku tersebut adalah buku tentang membuat kesenian boneka roh Dan jika Han Li bisa menguasainya Ia akan bisa mengendalikan ratusan boneka sekaligus Dan tidak sulit untuk mengalahkan beberapa kultifator Ia juga teringat dengan Paman Wu Yang diserang oleh puluhan boneka roh Ia pun mati karena gak bisa energi spiritualnya Lalu Han Li mencoba mempelajari Untuk mengendalikan teknik boneka roh dari buku tersebut Dan Han Li masih banyak PR yang harus diselesaikan Agar bisa menjadi kultifator abadi Han Li pun pergi untuk menemui gurunya yang senang mencarinya Cerita beralih ke benteng keluarga Yan Tetua Yan sedang bersedih karena putrinya Koma tidak sadarkan diri selama berhari-hari Lalu kedua bawahnya datang untuk melapor Ia adalah Tuan Yan Lei dan Tetua Liu Mereka mengatakan kalau mereka menyamar menjadi murid dan memasuki sekte Yan Yu Namun sekte Yan Yu hanya membiarkan murid mereka sendiri yang ikut serta masuk dalam tanah terlarang Tetua Yan pun merasa kecewa Karena bawahnya tidak berhasil mendapatkan obat yang dibutuhkan Yaitu akar roh surga untuk mengobati anaknya yaitu Nonai Yan yang sedang koma Lalu Tetua Liu mengatakan Kalau dunia kultifasi bukan milik sekte Yan Yu saja Ia bertemu dengan seorang kultifator dari wilayah lain sebelumnya Dan kultifator itu mengatakan bisa membantu menyembuhkan Nonai Yan Tuan Liu pun memanggil kultifator tersebut Dan kultifator itu adalah tuan muda dari sekte roh hantu yaitu Wang Chan yang menyamar Tetua Yan juga tahu kalau Wang Chan bukan orang biasa Karena ia adalah seorang kultifator di ranah tahap pembangunan fondasi Tapi dijaga oleh kedua pengawalnya yang ada di tahap pembentukan pil Tuan muda Wang Chan pun memberi hormat kepada Tetua Yan Dan tujuan Wang Chan adalah untuk menyelamatkan anaknya yang sedang koma yaitu Nonai Yan Dan Tetua Yan pun menjelaskan kepadanya Kalau obat yang bisa menyembuhkan hanya tumbuh di tanah terlarang suesi yang baru saja ditutup Dan akan kembali dibuka 60 tahun kemudian Namun Wang Chan menjanjikan kalau ia bisa menyembuhkan Nonai Yan dalam waktu singkat Ia mengaku mempunyai metorek khusus yang memiliki efek yang sama dengan tanaman yang ada di tanah terlarang suesi Lalu Tetua Yan bertanya kepadanya apa yang ia inginkan Tuan muda Wang Chan pun menjawab kalau ia ingin persahabatan dengan benteng keluarga Yannya Tetua Yan berjanji Jika Wang Chan bisa benar-benar menyelamatkan anaknya ia akan berhutang budi kepadanya Tapi jika tidak bisa menyelamatkannya jangan salahkan Tetua Yan karena tidak berbelas kasihan Tuan muda Wang Chan pun hanya tersenyum kepadanya Dan cerita kembali ke Han Li Han Li pergi untuk menemui gurunya di lembah Hua Feng di Gua Kuingbo Han Li pun meminta maaf karena ia baru bisa datang untuk menemuinya Lalu gurunya yaitu Tetua Li mengatakan tidak masalah karena Han Li baru saja membangun tahap fondasinya Dan harus menyetabilkan basis kultivasinya Han Li menjelaskan kalau ia dan senior Wu menemukan kalau senior Ye adalah mata-mata dari sekte Kianzu Untungnya Paman Lai datang untuk menyelamatkan dirinya Lalu Han Li memberikan boneka yang digerakkan oleh sekte Kianzu kepada gurunya Tak selama berapa lama datanglah seorang wanita Ia adalah guru Hong Fu Ia adalah kakak dari guru Li Han Li pun memberi hormat kepadanya Guru Li mengatakan kepadanya kalau Han Li adalah murid yang luar biasa dan juga pintar Guru Hong Fu pun berkata kalau ia akan kembali dan memberitahu muridnya yaitu Nona Xuan Setelah guru Hong Fu pergi, guru Li menjelaskan kepada Han Li Kalau benteng keluarga Yan akan mengadakan konferensi berburu harta karun Dan ada sesuatu yang besar untuk diumumkan Dan mengundang para murid dari semua vaksi untuk ikut serta Guru Li meminta Han Li dan Nona Xuan pergi bersama ke benteng keluarga Yan Tapi tugasnya tidaklah mudah Karena Nona Xuan sejak kecil sangat dimanjakan Jika tambah perlindungan lembah huang Feng teknik persona yang dilatih mungkin saja menimbulkan masalah Dan gurunya meminta Han Li untuk merawatnya baik-baik Han Li pun tahu kalau guru Li dan guru Hong Fu ingin menjodohkan Han Li dengan Nona Xuan Lalu Han Li berkata kepada gurunya kalau ia tidak akan meninggalkan Nona Xuan di saat ada masalah Seketika guru Li membawa Han Li ke tempat harta karunya Ia meminta Han Li untuk mengambil apa saja metode latihan miliknya Han Li pun berterima kasih dan langsung mencoba mencari metode latihan yang cocok dengannya Satu persatu Han Li pun memilih buku latihan yang cocok Dan ia pun menemukan pasangan halaman buku perak Yang sama dengan punya Han Li yaitu buku emas Ketika mendapatkannya dari tubuh Feng Yu di tanah Sue Shi Han Li pun melapor kepada gurunya kalau ia sudah memilih salah satu buku metode latihannya Guru Li pun heran karena Han Li mempunyai penglihatan yang bagus Karena memilih buku yang sangat istimewa Guru Li pun menjelaskan kalau konferensi berburu harta karun benteng keluarga Yan harus berhati-hati Dan dari benteng keluarga Yan, tuan muda Wang Chan menggunakan metode roh hantunya Untuk menyerap energi dari beberapa kultifator dan disalurkan kepada Nona Yan Di saat bersamaan, tetua Liu melihat Kalau Wang Chan menyelamatkan Nona Yan dengan menggunakan kekuatan roh jahat Lalu tak serang berapa lama, tuan Liu menemui ketua Yan Ketua Yan pun mengatakan kalau tuan Wang Chan memiliki beberapa kemampuan Karena anaknya yaitu Nona Yan sudah membaik semenjak dirawat olehnya Tapi ketika sudah menyembuhkannya, tuan Wang Chan ingin menikah dengan Nona Yan Namun tuan Liu berkata kalau Wang Chan tidak bisa dipercaya Dan ia menyarankan Nona Yan tidak perlu menikah dengannya Tetua Yan pun merasa bimbang karena awalnya tuan Liu lah yang membawa dan memperkenalkan Wang Chan kepada tetua Yan Tuan Liu pun menjelaskan kalau ia melihat tuan Wang Chan menggunakan metode khusus untuk menyelamatkan Nona Yan Dan metodor itu adalah kekuatan roh jahat yang tidak tertandingi Jika harus membiarkannya, pasti akan ada masalah yang tidak ada habisnya Tapi tetua Yan sudah tidak ada cara lain untuk menyembuhkan anaknya Tuan Liu juga menjelaskan kalau tuan Wang Chan menggunakan metode yang sangat kejam dan mengerikan Dan jika tetua Yan tidak percaya, ia akan membuktikan untuk mengungkap kebenarannya Beberapa waktu kemudian, tuan Liu pergi menemui tuan Wang Chan Dan ia berpesan kepada tuan Lai, jika ia tidak kembali dalam 3 jam, ia harus melaporkan kepada tetua Yan Tuan Liu pun bertemu dengan Wang Chan Lalu tuan Liu berkata kepadanya kalau ia menagih janji kepadanya Selama ia memperkenalkan dirinya kepada tetua Yan, ia akan diberi imbalan 100 ribu batu spiritual olehnya Wang Chan pun memberikan batu spiritual itu kepadanya Lalu tetua Liu akan pergi karena bisnis dengannya sudah selesai Namun Wang Chan mengatakan kalau tuan Liu pergi ke 7 sektor utama itu tidak bagus dan akan memongkar rahasianya Ia juga berkata kepada tuan Liu untuk mencoba arai barunya, yaitu arai besar roh darah Tuan Liu pun terkejut dan sedikit pertarungan pun terjadi Tuan Liu mencoba mengotor serangannya dengan kekuatannya Namun arai roh darah Wang Chan begitu kuat dan membuat tuan Liu kewalahan menghadapinya Seketika itu Wang Chan langsung menyerap kekuatan dari tuan Liu Wang Chan pun dengan mudah membunuhnya Dan dari dalam benteng keluarga Yan, tetua Yan diberi kabar kalau tetua Liu tidak kunjung pulang setelah menemui Wang Chan Ia pun tahu dan akan mengurusnya sendiri Tak selama berapa lama Wang Chan pun menemui tetua Yan Lalu tetua Yan berkata kepadanya kalau Wang Chan hanya berada di tahap pembangunan fondasi menengah Namun berani datang sendirian Keberaniannya tidaklah kecil dan ia tahu kalau Wang Chan mempunyai latihan roh hantu Wang Chan pun berterus terang kalau ayahnya adalah penguasa sekte hantu Dan kedatangan sebenarnya adalah tidak hanya untuk sekte roh hantunya Tapi juga untuk benteng keluarga Yan Dan ia tidak mau direndahkan oleh tujuh sekte utama Karena tidak ada kultifator tahap Yuan Ying Ia juga menjelaskan kalau nona Yan mempunyai akar roh surga Dan Wang Chan memiliki akar roh kegelapan Dan kemungkinan besar akan menjadi kultifator tahap Yuan Ying Dan dengan kultifasi mereka berdua Di masa depan benteng keluarga Yan dan sekte roh hantu mempunyai dua kultifator tahap Yuan Ying Tetua Yan pun mengatakan bicara tanpa bukti Wang Chan berani menantang kutukan hidup dan mati Cerita kembali ke Han Li Han Li pun pulang terlebih dahulu untuk membedakan harta karun kertas perak yang ia dapat dari gurunya Dan harta karun yang ia punya Lalu ia mencoba mencocokkannya Alangkah terkejutnya Han Li ternyata kertas itu menyatu Dan ternyata kertas perak itu adalah keseluruhan buku teknik pedang Xing Yuan Dan seketika itu menyerap ke tubuh Han Li Teknik itu dapat menerobos kemacetan tahap pembentukan pil Han Li juga langsung menguasai teknik pedang Qing Zhu Feng Yun yaitu senjata sihir pembentukan pil Di saat itu juga Nonesuan datang dan meminta Han Li untuk pergi bersamanya Sebelum pergi Han Li pun menyimpan dan menyegel buku tersebut Dan di saat ia pergi Nonesuan menggunakan teknik pesonanya kepada Han Li Tapi Han Li mematahkan dengan mudahnya Han Li berkata kepada Nonesuan untuk tidak menggunakan teknik pesona sesuka hatinya Saat sampai di benteng keluarga Yan agar tidak menimbulkan masalah Mereka berdua pun pergi ke benteng keluarga Yan untuk mengikuti pencarian harta karun Sesampainya di sana Nonesuan pun langsung menggunakan teknik pesonanya untuk menggoda para lelaki Han Li pun mencoba menjelaskannya untuk tidak bersembarangan menggunakan teknik tersebut Namun Nonesuan tidak mendengarkan Han Li Di dalam perjalanannya Han Li melihat pusat pengobatan keluargamu Dan ia teringat dengan Nonamu yang akan dijodohkannya di saat Han Li meminta obat penawar kepada ibunya Namun di saat ia akan menghampirinya Nonesuan meminta Han Li untuk cepat pergi ke kediaman keluarga Yan Sesampainya di sana Wang Chan melihat Nonesuan dan ia tahu kalau Nonesuan mempunyai tubuh pesona alami Dan ia bertanya-tanya apakah Nonesuan berkaitan dengan sekte kuno Hei Huan Han Li pun memesan kamar di sebuah penginapan Namun Nonesuan tidak setuju dan tidak mau menginap di sana Ia pun pergi meninggalkan Han Li Han Li pun dipanggil oleh beberapa kultifator yang ada di sana Mereka pun berkenalan dengan mereka Dan Han Li mencoba mengambil hati mereka supaya kedepannya bisa berguna dalam perjalanannya Han Li pun mentraktir dan membayar semua makanan yang mereka pesan Han Li pun langsung berpamitan Lalu ia pergi ke pengobatan Nonamu Ia pun bertemu dengan Nonamu Lalu mereka pun pergi untuk mengobrol Han Li menanyakan kenapa Nonamu sampai di benteng keluarga Yan Nonamu menceritakan tentang ibunya dan keluarganya yang mati Dibunuh oleh musuh ayahnya dari gerbang Wuse Han Li juga berkata kenapa Kuhunba yaitu boneka jiwa milik Han Li Tidak melindungi Nonamu Nonamu pun menjelaskan kalau Kuhunba tiba-tiba seperti tidak mengenalinya Dan pergi menuju pegunungan dekat kota Jiwayan Dan menghilang begitu saja Lalu Nonamu tidak tahu arah dan tujuannya Dan berakhir di benteng keluarga Yan Ia pun sangat senang karena bertemu lagi dengan Han Li Di saat bersamaan Nonamu melihat Han Li sedang berjalan dengan Nonamu Ia pun merasa cemburu dan marah Lalu Han Li berpamitan kepada Nonamu karena ada tugas yang harus dikerjakan Ia juga mengatakan jika ada kesempatan pasti akan bertemu kembali Di saat mengunjungi penginapan Nona Suan Ada beberapa kultifator yang tergeletak disana Han Li pun bergegas untuk menemui Nona Suan Di saat ia memasuki kamarnya Tuan Wang Chan berada disana dan akan menculik Nona Suan Pertarungan pun akan terjadi Namun di saat Tuan Wang Chan akan menyerangnya Tiba-tiba ada sekelompok teman kultifator Han Li yang datang Yang membuat Tuan Wang Chan memilih melarikan diri darinya Han Li mengatakan kepada teman-temannya Kalau ada maling yang mencuri dia sudah melarikan diri Han Li pun berterima kasih atas bantuannya Lalu Han Li mengecek denyut nadi dari Nona Suan Seketika Han Li tahu Kalau Nona Suan menggunakan teknik persona untuk Wang Chan Dan sepertinya Wang Chan sudah lama mengawasinya Dan Wang Chan menggunakan mantra pembalik Jadi ia sangat mudah untuk melukai jiwa Nona Suan Han Li pun memberikan obat penawar untuknya Hari pun berganti Han Li, Nona Suan dan teman kultifatornya pun pergi Kediaman benteng keluarga Yan untuk mengunjungi acara pernikahan Nona Yan Sesampainya disana Han Li tahu Kalau pengantin pria tersebut adalah Tuan Wang Chan Yang akan menculik Nona Suan tadi malam Dan ia juga teringat paman Wu yang mati oleh sektor iblisnya Seketika Han Li tahu kalau ada yang tidak beres dengan semua itu Tuan Wang Chan langsung menyegel tempat tersebut dengan arah iblisnya Tetua Yan berkata kalau sektor roh hantu masih melakukan sesuatu dengan mendominasi Para kultifator yang lainnya pun tahu Kalau segel itu adalah arah roh darah dari sektor roh hantu Dan arah tersebut dapat menekan kultifasi semua kultifator yang ada di dalamnya Han Li juga tahu kalau semua itu adalah jebakan Dan kultifasinya ditekan oleh arah tersebut Dan Han Li hanya mempunyai satu kesempatan untuk melarikan diri dari segel tersebut Yaitu dengan ran satu-satunya tingkat tingginya Seketika Han Li pun mencoba menghancurkan arah tersebut Di saat segel terbuka mereka pun melarikan diri Para kultifator yang lainnya pun ikut keluar mengikuti Han Li Namun Tuan Wang Chan mencoba menutup kembali arah miliknya Para kultifator yang terjebak pun tidak bisa berbuat apa-apa Lalu Wang Chan langsung menyerap kekuatan mereka untuk menghidupkan Nona Yan Di saat bersamaan Han Li, Nona Suan dan para kultifator yang lolos Dikejar oleh orang-orang dari sektor roh iblis Han Li dan Nona Suan pun mengalahkan mereka satu persatu Lalu teman kultifatornya yaitu Sini Orba Meminta Han Li membawa pergi Nona Suan Dan ia akan mencoba mencegahnya Namun Sini Orba dengan mudahnya dikalahkan oleh roh iblis milik Wang Chan Di saat itu juga Nona Mu memanggil Han Li untuk bersembunyi ke rumahnya Lalu Han Li bertanya kepada Nona Mu Jalan keluar dari kota tersebut Nona Mu pun menjawab Kalau ada jalan rahasia di dalam kota tersebut Yaitu jalur air kuno di area pusat kota Di saat mereka akan memasuki terowongan air roh iblis Wang Chan Tau Dan langsung menyerang ke arah Han Li Han Li pun menyerang ke arah roh iblis tersebut dan mengecohnya Dan langsung menutup terowongan tersebut Di sisi lain Tuan Wang Chan sudah berhasil menyalurkan kekuatan untuk Nona Yan Daripada kultifator yang diserap olehnya Dan Wang Chan akan mengejar Han Li dan Nona Suan Di sisi lain Han Li dan Nona Suan berhasil keluar dari kota keluarga Yan Namun Wang Chan tahu kepergian Han Li Lalu Han Li meminta Nona Mu untuk pergi terlebih dahulu Karena takut terjadi apa-apa dengannya Han Li dan Nona Suan pun memilih bertarung dengannya Han Li berkata kepada Wang Chan Kalau ia terjebak olehnya Dan bukan diundang untuk mencarian harta karun Melainkan semua itu sudah direncanakan oleh Wang Chan Han Li juga berkata Kalau Zhao Wu yang ia temui di tanah telarang Suexi Juga Marga Ye dari lembah Wang Feng Dan semuanya adalah orang-orang Wang Chan Wang Chan pun meminta Han Li untuk memberitahu siapa gurunya Dan ia dengan pedenya tidak akan membunuh orang tanpa nama Han Li pun menyamarkan nama aslinya dengan nama Li Fei Yu Tanpa basa-basi Wang Chan langsung menyerang ke arah Han Li Dengan kekuatan roh iblisnya Han Li pun menangkis serangannya Dan meminta Nona Suan untuk pergi dengan jimat yang ia berikan Nona Suan pun mencoba pergi Namun ia diserang oleh roh iblis milik Wang Chan Dan tidak ada cara lain selain Han Li melempar Nona Suan Untuk tidak terjebak dalam arah milik Wang Chan Nona Suan pun berhasil pergi Dan hanya Han Li yang ada di dalam arah Wang Chan Seketika Wang Chan mengeluarkan kekuatan yaitu Heavenly Ghost Untuk menyerang Han Li Pertarungan pun tak terhindarkan Lalu Han Li menggunakan teknik cermin hijaunya dan tombak naga birunya untuk meng-counter serangannya Namun monster itu terlalu kuat Dan Han Li mencoba menyerang kembali dengan teknik pisau bilah hijaunya Seketika monster itu pun hancur olehnya Dan membuat Wang Chan sangat marah Ia pun langsung menyerang ke arah Han Li Lalu Han Li mengeluarkan teknik pedang King Yuan-nya dan langsung meng-counternya Wang Chan pun sedikit kewalahan oleh serangan Han Li Namun ia berhasil menghancurkan teknik pedang King Yuan Han Li dengan kekuatan iblisnya Han Li pun terjatuh dan terluka olehnya Lalu Wang Chan tidak menyanyiakan kesempatan itu Ia langsung menyerang kembali ke arah Han Li yang sedang terluka Han Li pun terkena pukulannya Akan tetapi Han Li juga langsung mengeluarkan racun api hijaunya dan menyerang ke arah Wang Chan Han Li berkata kalau racun api hijau itu terbuat dari bisa naga sisik hitam Yang ia peroleh dari tanah terlarang suesi Lalu Wang Chan mengatakan kalau ia sangat kagum dengan Han Li Karena kemampuan tekniknya lebih baik dari teknik jalan iblisnya Mereka berdua pun sudah tidak bisa bertarung Karena kehabisan energi dan sama-sama terluka Wang Chan memilih pergi karena terkena racun oleh Han Li Dan ia tidak akan membiarkan Han Li pergi di lain waktu Han Li juga tidak bisa mengejarnya karena sedang terluka parah Ia memilih kembali ke rumahnya di pegunungan Huang Feng Di tengah perjalanannya ia bertemu kembali dengan Nonamo Dan meminta Nonamo ikut bersamanya Lalu Nonamo berkata kepada Han Li Apa rencana Han Li ke depannya Han Li memilih diam dan tidak menjawab Han Li pun teringat masa lalunya di saat bersama Nonamo Lalu Han Li memilih berhenti dan menurunkan Nonamo Karena ada karavan yang bisa membawanya ke ibu kota kerajaan Su Nonamo pun sangat sedih mendengarnya Han Li juga berkata kalau ia hanya bisa mengantarkan Nonamo sampai di sana Han Li memberikan pil kepada Nonamo untuk dijual Dan menjalani kehidupan yang damai di ibu kota Namun Nonamo menolaknya Dan ia berkata apakah akan bertemu kembali di lain waktu Han Li pun menjawab Kemungkinan untuk kali ini ia tidak tahu kapan akan bertemu kembali Dan di saat Han Li akan meninggalkannya Nonamo langsung memeluk Han Li Ia berkata kalau ia juga ingin menjadi seorang kultifator seperti Han Li Dengan begitu ia bisa tetap bersama Han Li Han Li sangat bersedih mendengarnya Namun ia harus tetap pergi dan meninggalkannya Han Li pun pergi tanpa keputusan yang jelas Dan menggantung cinta Nonamo Nonamo sangat sedih karena ditinggal Han Li tanpa penjelasan Dan ia memilih pergi ke ibu kota terlebih dahulu Di sisi lain dari aliran Roh Hantu Pengawal dari Tuan Wang Chan melapor kepada tetua sektor Roh Hantu Kalau Wang Chan berhasil mengambil ahli benteng keluarga Yan Dan rencana selanjutnya adalah membuat tujuh vaksin mengingat siapa mereka Dan bagaimana keseruannya Mimin akan lanjut di episode berikutnya ya Terima kasih semuanya